Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di videonya otodidak eksperimen dalam video kali ini saya ingin melakukan pengetesan untuk lampu-lampu UVC atau lampu anti kuman yang banyak beredar karena sekarang-sekarang ini musim pandemi jadi untuk konsumsi lampu anti kuman ini meningkat nah dalam video ini saya akan memberi informasi apakah lampu-lampu yang ada di depan saya ini real UVC atau bukan dengan cara melakukan pengetesan satu per satu nanti ada juga perbandingan untuk lampu yang real UVC dan juga lampu yang bukan UVC atau lampu UV untuk kegunaan lain ya seperti lampu UV untuk money detector nah disini saya melakukan ujinya atau pengetesannya menggunakan UVC tester atau UVC test paper dia berbentuk kertas nanti apabila disinari ada salah satu kolom yang akan menyala itu menentukan untuk jenis sinar UV yang dihasilkan untuk nanti kalau pengetesan benar-benar UVC maka disini akan menyala atau ada tanda seperti ada pantulan ya tapi kalau jenisnya bukan UVC atau UVA nanti disebelah sini yang ada tampilannya saat disinari nah disini saya sudah beberapa lampu yang saya siapkan dari yang branded dan juga yang biasa disini ada lampu Philips ini dari brand Philips oke lalu ada dari brand Osram ini UVC juga oke nanti kita akan tes semua ada yang tanpa brand ini polos kita bisa cek untuk keaslian UVC nya ada yang portable jenisnya One seperti ini nanti kita akan coba juga ada yang untuk model fitting E27 seperti ini ini mengandung ozon sama dengan ini jadi dia ada dual fungsi UVC plus ozon lalu ada yang brand ini sepertinya ini brand lokal ini mereknya ATN nah UVC nanti kita akan cek semua untuk keaslian UVC nya apa lagi ya nah nanti ada pengecekan lampu biasa juga untuk pengecekan paper nya ini lampu biasa dan ada saya siapkan juga untuk lampu UV yang UV atau untuk money detector oke pertama-tama kita akan uji atau tes untuk lampu yang branded dulu ya ini kita singkirkan ini 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 sekarang kita akan coba uji untuk lampu UVC yang bermerek Philips ini jenisnya T5 untuk watt nya adalah 8 watt untuk penggunaannya ini hati-hati banget ya karena UVC berbahaya untuk mata dan juga kulit tidak boleh terkenal paparan sinarnya secara langsung oke ini saya akan nyalakan keterangan ya kita akan coba matikan ini yang terpantul UVC kalau ini sudah jelas si ORI oke ini bisa dilihat untuk sinar yang dihasilkan adalah real UVC yang menyala adalah lampu atau tanda UVC sudah dapat dipastikan untuk merek Philips ini benar-benar sinar yang dihasilkan adalah UVC oh iya untuk Philips ini ini made in nya adalah made in Poland lalu lampu kedua kita akan tes dengan merek Osram nah untuk Osram ini made in nya adalah itali bisa dilihat disini kita akan tes juga untuk sinar UVC nya apakah terdeteksi di tes paper nya oke ini UVC juga bisa dilihat lalu untuk jenis tanpa merek ya ini polos tidak ada mereknya biasanya lampu UVC Cina atau bermerek tapware tapi untuk di tabung nya tidak ada merek sama sekali nah kita akan coba uji apakah ini juga UVC atau bukan oke ini dapat menyala juga di tes paper nya terdeteksi sinar yang dihasilkan ada UVC selanjutnya kita akan coba untuk merek lokal ATN apakah ini benar-benar UVC kita akan tes dan disini juga terdeteksi sinar yang dihasilkan adalah UVC kita lanjut ke lampu ini juga tanpa merek ini jenisnya T5 dan untuk watt nya sendiri ini 4 watt 2 lampu ini sebenarnya sama untuk jenisnya tanpa branded dan juga sama-sama mengandung gas ozone ketika dioperasikan atau dihidupkan jadi dia memiliki dual fungsi dimana melakukan pelumpuhan bakteri atau kuman dari sinar yang dihasilkan dan juga gas ozone yang dikeluarkan saat lampu ini dinyalakan dan ini juga hasilnya adalah UVC untuk sinarnya ya oke saya gak bisa terlalu lama karena ini mengeluarkan gas ozone dia berbau nah ini yang paling besar 20 watt sini juga tertulis UVC ini fittingnya adalah E27 sama pada lampu-lampu yang biasa kita pakai di rumah untuk tulis kepalanya kita akan menggunakan fitting E27 yang colok seperti ini untuk ini kita tutup aja biar tidak terlalu terang biar gak kena mata juga sedikit oke ini ada penyala juga hasilnya cahaya yang dihasilkan adalah UVC oke ini sangat berbau sekali karena mengandung ozone saya gak boleh terlalu lama meskipun tidak terpapar sinarnya akan terpapar oleh gas ozone yang dikeluarkan nah ini ada satu lagi ini UVC per table ini sebetulnya memiliki daya baterai daya dari baterai 4 buah baterai A3 namun saya menggunakan port USB aja disini dengan sumber power dari powerbank kita akan tes kehasilian dari lampu yang digunakan apakah ini benar-benar UVC atau bukan oke ini udah menyala nah ini juga sebetulnya UVC ya udah udah lihat ini tidak menyala untuk UVA oke walaupun kecil ini juga dapat dipastikan untuk hasil sinar yang dikeluarkan adalah UVC nah bagaimana jika lampu biasa jangan-jangan lampu testernya ini dapat menyala juga untuk di kolom UVC nah kita coba tes aja ini lampu LED biasa oke oke nah ini hasilnya di tes papernya tidak menyala sama sekali untuk kedua kolomnya ya oke berarti dapat dipastikan hanya dapat menyala atau memberikan pantulan pada sinar-sinar tertentu ya tidak semua sinar sekarang kita coba untuk lampu satu lagi ini adalah UV untuk money detector apakah untuk area ini bisa menyala atau area ini juga ikut menyala kita akan tes nah ini yang menyala adalah kolom ini sedangkan ini tidak menyala berarti untuk kertasnya sudah dapat dipastikan hanya berfungsi kalau sesuai dengan jenisnya ini untuk money detector oke segitu dulu video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan subscribe channel ini jangan lupa untuk menekan tombol like cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh